Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala pujiannya untuknya Penguas alam semesta Atas karuniannya yang tak terhindar Selamat beritim salam Untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya Hingga akhir zaman Berkenalkan saya Muhammad Aditya Wibawa Kelas 5A Akan menyampaikan tausia singkat Tentang keutamaan bulan suci Ramadan Masa Ramadan adalah salah satu puasa wajib Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya untuk meningkatkan ketakuan Dari puasa yaitu surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayu allajina amanu ku tiba alaikum musyam Kamu kutiba ala allajina mimqabalikum la'allakum tartakun Artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Quran surah Al-Baqarah Ayat 183 Teman-teman yang dirahmati Allah Umat Islam selaya yang memahami Keutamaan dari setiap ibadah Yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menurut para ulama Pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan amal suri Akan menjadi penyemangat Sekaligus mendorong terhadap peningkatan ketakuan seseorang Bulan Ramadan Merupakan kesempatan bagi setiap Allah Untuk meningkatkan ketakuan Dikarenakan bulan ini memiliki banyak manfaat Atau seperti berikut ini Yang pertama Ramadan Bulan diturunkannya Al-Quran Ramadan merupakan syahrul Quran Atau bulan Al-Quran Diturunkannya Al-Quran pada bulan ini Menjadi bukti nyata Atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Yang menjadi petunjuk manusia Dan penjelasan petunjuk tersebut Dan pembeda antara yang benar dan yang batin Yang kedua Bulan penuh berkah Ramadan juga disebut syahrul membarok Hal ini berdasarkan pada Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang artinya Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah Di bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian Hadis Riwayat Ahmad Al-Nasai dan Al-Bayhaqi Dan juga bahwa Setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan Maka Allah akan melibat gandakan pahalanya Tidak hanya keberkahan dalam menewai pahala Namun banyak keberkahan lainnya Yang ketiga Ramadhan Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup Keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan Adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka Dan pintu-pintu neraka tertutup Setelah syaitan-syaitan diikat Dengan demikian Allah Ta'ala telah memberikan Kesempatan bagi setakam banyak Untuk prinsus surga Dengan ibadah dan amal sore Yang mereka perbuat pada bulan Ramadan Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut diatas Maka sangat disayangkan Bila Ramadan datang Dan berlalu begitu saja mengingatkan kita Tanpa ada usaha maksimal dari kita Untuk meraihnya dengan berbagai Ibadah dan amal sore Semoga Ramadan tahun ini Lebih baik dalam amalan ibadah Daripada tahun-tahun sebelumnya Mohon maaf jika ada salah kata Kepada Allah saya maaf ampun Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!